Komandan Kodim 1008 Tabalong, Letkol Infantri Budi Galih Sanjaya, meminta aparat TNI, Polri, dan ASN di Kabupaten Tabalong agar netral pada pilkada 2024. Pasalnya, netralitas tersebut telah tertuang dalam undang-undang. Hal ini disampaikan Komandan Kodim 1008 Tabalong, Letkol Infantri Budi Sanjaya Galih, dalam amatnya saat upacara Hari Kesadaran Nasional selasa 17 September 2024 di halaman pendopo bersinar pembataan Kecamatan Burumpudak. Budi menekankan agar TNI, Polri, dan ASN dapat menjunjung tinggi netralitas yakni dengan tidak berkampanye, tidak menggunakan jabatan untuk berpolitik, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak membuat konten sebagai dukungan salah satu paslon, serta mampu menjaga profesional dan tidak memihak salah satu paslon. Lebih lanjut, ia menjelaskan TNI, Polri, dan ASN merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, netral, dan bebas dari pengaruh politik berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam hadap pemilihan serentak tahun 2024, saya menegaskan bahwa seluruh anggota TNI, Polri, dan ASN di Kabupaten Tabalong harus memegang teguh prinsip netralitas. Ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus kita jalankan dengan penuh integritas. Budi menambahkan TNI, Polri, dan ASN merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme sebagai pelayan publik. Dirinya juga menegaskan pelanggaran netralitas tidak berdampak dari segi administrasi saja, melainkan dari sisi karir dan membuahkan sanksi lainnya. Sehingga dirinya berharap TNI, Polri, dan ASN dapat berkomitmen menjaga demokrasi yang sehat. Gezali Rahman, TV Tabalong melaporkan.